Selebritis ID Selebritis ID Awalnya sih malah justru Itu kan tengah malam ya Kira-kira jam 12 ini hari lah 0-0-0-0 Jadi awalnya itu malah justru Dari manajer gue sendiri Isinya yaitu Intinya Katakanlah Oknum Oknum ini penipu Dia Whatsapp ke manajer gue Tapi pake nama Iqmal underscore Toby Dengan nomer yang jelas berbeda bukan nomer gue Dan maksudnya yang Blundernya adalah Whatsapp manajer gue sendiri Yang manajer gue sendiri, manajemen sendiri Tau kan kalo ini bukan nomer gue Bukan nama gue Gak lama berseling waktu Temen-temen pada chat Terus keluarga juga di grup Di grup Whatsapp kan ada grup keluarga Temen-temen bola, sepeda semua Itu mayoritas semua ngechat Ngechat subuh-subuh kalo bahwa Intinya Ini bener gak nomer lo Dan Yang sangat disayangkan adalah Terakhir Seperti biasa Yaitu Pinjem duit Pinjem luar Tapi so far sih Sempet beberapa temen-temen Amat keluarga Juga yang jarang kontak Tapi Akhirnya hampir mau transfer Gitu Dan akhirnya Tapi so overall Alhamdulillah sih gak Gak ada korban Gak ada yang kena Dan Setelah itu juga Banyak temen-temen musisi juga Ada beberapa artis juga Penipuannya sama Dan nomernya itu juga Gitu Jadi Apa ya Ya pokoknya take care aja deh Pokoknya kalo emang bener-bener Karena gue kan gini Gue kalo whatsapp Atau misalkan apapun Bahasanya kan beda gitu Misalkan kalo Ya gue whatsapp ke temen gue Atau gue whatsapp ke Sahabat gue Atau gue whatsapp ke keluarga Dengan kata-katanya memang Udah biasa Antara gue sama dia kan Whatsapp Jadi tiba-tiba kok Yang udah-udah tuh kayak P-P-P Yang artinya ping ya Ping-ping-ping Terus bro gitu Nah itu tuh Udah ciri khas banget sih Bagi-bagi kita Maksudnya gue juga udah nilai Sebelumnya kan penipuan-penipuan tuh kayak gitu Wah ini bilang gak bener nih Yaudah itu fix Akhirnya Ditelusurin sama manajemen gue Alhamdulillah sih Orangnya udah dapet Udah dapet Dan Gak apa-apa ya gue kasih tau ya Maksudnya ini Kalo gak salah Yang lagi hype-nya itu Namanya Tantri Terus dari Citeret Sekarang lagi Udah sama Polisi Cyber Gak tau manajemen gue sekarang udah Musut Kayaknya sih harusnya udah beres Dulu pernah Melalui Instagram Instagram gue sempet di-hack juga Tapi Alhamdulillah udah balik Tapi isinya pun juga tujuannya sama Yang gue alamin juga Yang Instagram ini juga Beberapa bulan lalu Dialamin sama Mama Ina Sinapan Di Binata Jadi ke-hack Terus Fans-fansnya Mama Ina Kena semua Akhirnya sampe Ditransfer uang Dan kodenya biasanya sama tuh Gue kasih gue share ke lo semua Biasanya antara 2 juta Sampai 2 setengah juta Minimal 1,8 2 juta 2 setengah juta Itu ciri khasnya Berarti yang kemarin sebenernya sudah Di laporan Sampai sekarang sih masih diusut Update sih kemarin Gue tektokan masih Masih dicari Di sananya juga Dan Sempet juga Temen gue juga Si mas Edwinnya Coklat Itu juga kena Dengan nomor yang sama Tapi namanya aja Diganti nomornya dia sendiri Edwin Coklat Itu banget sih Maksudnya meresahkan banget Kesian kan Maksudnya juga Emang lagi pandemi gini juga kan Semua Katakanlah kita Penyesuaian ekonomi lagi ya Tapi maksudnya Caranya gak gini lah Kesian juga kan Maksudnya Korban-korban yang kena Gitu kan Yang gak tau Lagi bener-bener Niatnya kita kan positif Mau bantu orang Mau bantu temen Tapi ternyata Dia ditipu sendiri gitu Makanya Ya itu kejadian kemarin Fansnya Mama Ina juga Kena juga Kena transfer itu Minyal yang fantastis Nah itu dia Makanya sekarang Apa ya Kalau dibilang Hebat-hebat juga sih Ini si Oknum ya Maksudnya Dengan udah berapa kali Dan ini juga Udah bertahun-tahun ya Dan Kalau misalkan Gue suka Gue tuh sedoyan banget Ngerjain Si menipu Kalau misalkan Telepon gitu Overall Suaranya sama Logatnya sama Jadi maksudnya Kenapa Kok belum ketangkap-tangkap Gitu loh Sampai sekarang Cuman mungkin Mereka banyak tim Manajemennya banyak Jadi maksudnya Sekarang sih Meresahkan sekali Apalagi maksudnya Gak usah gue deh Misalkan Orang-orang yang memang Ke ekonomiannya juga Perekonomiannya Gak kayak Yang lain Terus ketipu juga Terus sekarang Dia harus gimana Ya pokoknya Pesan-pesannya Pokoknya Take care aja Pokoknya Kalian kan tau lah Maksudnya Kalau mana itu Memang asli nomor Yang kita Atau memang bukan Terus Keliatan banget Dari Cara ngobrolnya Conversationnya Kalau Ya udah Kayak misalkan Kita biasa Manggil Dengan nama yang Memang udah sering Kita temen banget Terus tiba-tiba Bro Atau sis Terus ping-ping-ping Terus tiba-tiba Kayak Whatsappnya tuh Kita udah Nanya yang memang Biasa kita tanya Tiba-tiba Cuman fokus di Boleh minta tolong gak Nah itu tuh udah Ciri khas banget Itu pokoknya Hati-hati aja sih Gak hanya buat Temen-temen musisi Sama selebriti semua Tapi semuanya loh Kalian-kalian juga Oke Selebritis ID Tiba-tiba